Polda Jawa Barat telah menyerahkan berkas perkara Pegi Setiawan tersangka kasus pembunuhan Fina dan Eki di Cirebon 2016 lalu ke Kejati Jawa Barat. Kabit Humas Polda Jawa Barat, Kombes Jules Abraham Abbas menyebut penyerahan berkas perkara ke pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dilakukan pada Kamis pagi. Selain menyerahkan berkas, Polda Jawa Barat tengah mempersiapkan tim kuasa hukum. Persiapan sidang prapahadilan yang akan digelar pada maksud kami digelar perdana pada tanggal 24 Juni mendatang di pengadilan negeri Bandung. Dari penyidik di Treskrim Umpolda Jawa Barat telah menyerahkan berkas perkara ke pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat prapahadilan, gugatan prapahadilan yang dihadapi tentu kami sudah menyiapkan tim dari kuasa hukum tentunya dari Polda Jawa Barat direncanakan kalau tidak salah tanggal 24. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menugaskan 6 jaksa untuk menangani kasus PG Setiawan. Kejati menegaskan, para jaksa akan profesional tanpa diintervensi. Berkas perkara yang diterima dari kepolisian akan diperiksa selama 14 hari. Setelah itu, kejaksaan akan menentukan sikap. Pihak Kejati Wijabar barusan menerima berkas tahap 1 atas nama tersangka PS. Setelah menerima berkas tersebut, Jaksa Peneliti akan melakukan penelitian berkas perkara selama 14 hari sesuai QHAP dan di dalam waktu 7 hari Jaksa akan memberikan sikap terhadap berkas perkara yang telah dikirim tadi. kejaksaan tinggi pia malu. Terima kasih. Terima kasih.